musik ganteng doang nonton kagak di subscribe canda subscribe oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat sore dan selamat siang bagi teman-teman yang melihat video ini jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya dapat berkembang di pembahasan kali ini saya akan memberikan sedikit perawasan pada teman-teman yang menanyakan beberapa hari yang lalu itu yang bertanya banyak yang bertanya coba dong bikin konten mengenai persyaratan Satpol PP di DKI Jakarta kali ini saya baru berani membuat karena baru dirilis oleh Pemprov DKI Jakarta sebelum-sebelumnya belum dirilis jadi saya mau membuat kontennya setelah ada dasar yang jelas supaya teman-teman tidak kebingungan nantinya oke jadi teman-teman yang lulusan SMA yang pengen mendaftar di formasi Satpol PP di Pemprov DKI Jakarta jangan skip jangan dilewati satu persatu videonya jadi ditonton dari awal sampai habis supaya teman-teman bisa mengerti apa saja yang dipersyaratkan untuk jabatan Satpol PP lulusan SMA tersebut oke kita langsung saja ya di awal ya disini saya bisa menampilkan ini ada surat ediran dari Sekde yang memperaf DKI ya nomor 8 tahun 2001 disini nah disini berdasarkan surat keputusan Menteri Menpana IRB ya menetapkan kebutuhan ya di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tahun 2021 membuka kesempatan pada pria wanita berpendidikan SMA D3, D4, dan S1 ya untuk calon pegawai negeri sipil oke nah yang akan saya garis bawahi di konten ini saya akan fokus ke persyaratan untuk lulusan SMA formasi atau jabatan sebagai Satpol PP oke teman-teman jangan lupa subscribe ya supaya channel saya berkembang dan nanti di 1000 subscriber nanti akan ada giveaway guys ya mengenai hal-hal yang sudah saya tampilkan di channel saya ya baik mengenai CPNS, PDI Gagal ya atau PDI Gagal dan Guru ya oke kita langsung saja ke pembahasannya nah ya di apa namanya di kebutuhan Pemprov DKI Jakarta ya kita akan fokus ke jabatan untuk Satpol PP ya ini di formasi kebutuhan Satpol PP nah nanti rincian ini akan saya lampirkan di link deskripsi ya teman-teman bisa dibaca dengan teliti ya tapi tonton dulu videonya ya disini ada lampiran mengenai jabatan pelaksana pemula untuk polisi Pembang Peraja ya untuk lulusan SMA SMK atau STM juga bisa mendaftar kemudian disini ada alokasi formasinya ya disini ada 100 ya nanti disini ada unit penempatannya ya disini ada di kantor gubernur Provinsi DKI Jakarta Sekde Kepala Satuan Polisi Pembang Peraja ya di kantor Satpol PP kemudian formasinya umum ya disini ada 100 nah kita lihat syarat umumnya dulu sebelum kita ke syarat khusus nah disini ada jenis formasi ya ada yang formasi khusus untuk lulusan kumlat dan disabilitas kemudian untuk formasi umum ya kita lihat ya untuk formasi umum ada gimana saja oke nah di persyaratan formasi umum itu jelas teman-teman harus menjadi warga negara Indonesia kemudian tidak pernah dipidana selama kurang lebih 2 tahun nah kemudian tidak pernah diperhentikan ya tidak berkedudukan sebagai JPNS juga ya tidak pernah diperhentikan tidak hormat sebagai saluran pegawai negeri sipil atau sebagai apa namanya TNI dan lain sebagainya nah nanti saya dihapus dulu nah kemudian bersedia ditempatkan di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan berarti SMA atau SMK kemudian berkelakuan baik ya ditandai dengan adanya surat SKCK kemudian tidak mengkonsumsi napsa ya narkoba ya ini dari keterangan surat bebas narkoba dari dari rumah sakit ya mohon maaf salah bicara dari rumah sakit pemerintah ya jadi ini berkas-berkasnya nanti dikumpulkan pada saat pemberkasan teman-teman nah ini ada sehat jasmani tidak bertato ya kemudian kita bisa lanjutkan lagi ke bawah nah yang yang sangat penting ini yang saya saya harus jelaskan dan garis bawahi ya disini ada usia ya berdasarkan tanggal lahir dalam ijasa pada saat mendaftar di ssjasn.bkn.id nah disini ada pelamar S1 ya atau D3 itu usia paling rendahnya 18 sampai 35 tahun nah untuk lulusan SMA ini ya sekolah menang atas 100 derajat itu usianya ternyata minimal 18 tahun sampai 25 tahun ya jadi untuk yang SMA itu 18 sampai 25 tahun yang S1 D4 dan D3 itu 18 sampai 35 tahun ya jadi yang lebih dari 25 tahun jangan bersedih ya masih banyak formasi lain di luar DKI Jakarta yang mungkin bisa didaftar ya oke kita langsung ke yang lainnya ya untuk jinjang penelitian pelamar ya yang SMA harus punya ijasa ya bukan lulusan atau berisah ijasa paket C jadi gak bisa kalau paket C di DKI Jakarta oke ya kemudian lanjut ini perseratan khusus ini untuk formasi umum ini untuk S1 ya D3 dan D4 itu IPK nya harus minimal 3,0 kemudian untuk lulusan perguruan tinggi juga ini disini ada ya kita lewati saja yang ini ya ini yang DKI ya nah kemudian yang pelamar fungsional terampil polisi bangun raja itu harus melampirkan surat keterangan kesehatan dari dokter rumah sakit pemerintah atau puskes mas yang dibuat setelah terbitnya pengumuman pengadaan CPNS ya yang menyatakan bahwa tinggi badannya minimal pria 165 wanita 155 teman-teman jangan sampai lupa kemudian berbadan berat badannya harus ideal kemudian sehat just money rohani nah untuk apakah diwajibkan Tufal untuk Satol PP kalau kita lihat dari suat ederen ini untuk persyaratan khusus ini ada formasi umumnya ini semuanya dan disini tidak dipersyaratkan untuk sekolah menengah atas ini yang Tufal itu cukup untuk yang lulusan D3 D3 lulusan S1 kemudian D4 sama D3 jadi lulusan D3 D4 S1 itu wajib mengampirkan Tufal atau Tweet dengan minimal nilainya 450 nah kemudian kalau lulusan SMA menang atas ini ada lagi syarat ketuan khususnya jadi tadi pelamar tidak boleh dari paket C tapi lulusan SMA dengan nilai rata-rata ijazahnya minimal 7,5 jadi nilainya 7,50 kemudian pelamar dengan jawaban fungsional pemula polisi panggung perajaran wajib melampirkan tadi ya surat keterangan kesehatan kita langsung lanjut saja ke yang bawah lagi yang lebih spesifik teman-teman tentang apa saja yang wajib diunggah pada saat pendaftaran nah ini ada dokumen persyaratan pelamar yang wajib diunggah kita dari awal saja supaya teman-teman tidak bingung nah disini ada seluruh dokumen yang diunggah atau di upload itu asli ya skenan berwarna jadi bukan hitam putih kecuali legalisir untuk ini untuk akreditasi ya ban PT kecuali bukti sertifikat akreditasi ban PT yang berkuas dengan fotokopi sertifikat gak apa-apa kemudian ada scan yang harus jelas terbaca jadi jangan sampai buram nanti bisa gagal di tes administrasi kemudian apabila terdapat lebih dari satu dokumen itu dijadikan satu file kemudian file masing-masing diunggah atau di upload dengan batas maksimal file yang dapat di upload oleh sistem SSCASN kemudian disini ada dokumen yang wajib di upload apa saja ini ada jenis formasi kalau SMA tadi yang satu masuk umum tapi bukan ini yang awal ini ada D3 D4 sama S1 nah yang SMA yang bawah ini sudah saya kuning-kuning sudah stabil tapi tidak petihkan lagi supaya tidak membuat bingung teman-teman nah ini ada lulusan SMA ya apa saja sih saya satu-satu jadi scan KTP asli teman-teman kalau tidak punya berarti ada surat keterangan dari dinas kependudukan atau pencatatan sipil kemudian ada pas foto format terbaru dengan latar belakangnya merah scan ijazah asli dan scan asli surat lamaran yang telah ditanda tangani pelamar ini 10 ribu nanti akan saya hamperkan surat lamarannya yang sudah disediakan oleh Pemprov DKI di link deskripsi di video ini kemudian ada surat asli pernyataan yang telah ditanda tangani dengan materi 10 ribu bisa diunduh juga di website-nya PKD DKI Jakarta kemudian untuk khusus jabatan fungsional pamong peraja ini scan surat pernyatannya berbeda nanti saya akan hampirkan juga sudah saya download di PKD Pemprov DKI Jakarta kemudian khusus untuk jabatan pamong peraja scan surat keterangan kesehatan dari dokter rumah sakit pemerintah yang tadi ada perseratan tinggi badan kemudian berat badan idealnya dan kesehatan jasman begitu teman-teman jadi jangan sampai lupa yang teman-teman mempunyai itu berarti ada 7 poin yang harus diperhatikan oleh teman-teman Satpol PP atau calon PNS Satpol PP di DKI Jakarta nah kemudian setelah itu kita lihat ke bawah apakah masih ada perseratan yang cukup rigid atau cukup pelik untuk diperhatikan nah kita sampai sini sudah tidak ada nah kita lihat di surat pernyataan untuk khusus formasi jabatan polisi pamong project nah disini nanti teman-teman bisa mengisi nama tempat tanggal lahir NIK kemudian jenis formasi yang di awar berarti maksudnya umum kemudian agama domisi lainnya dimana nah disini ada surat pernyataan ketika teman-teman siap diangkat menjadi CPNS teman-teman harus membaca ini dulu supaya tidak kecewa di akhir disini saya baca aja ini ada WNI negara kesatuan negara kesatuan Indonesia kemudian ada berperilaku baik juga tidak pernah dipenjara selama 2 tahun tidak pernah diberhentikan juga tidak bergedudukan sebagai PNS tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik kemudian sehat jasmani tinggi badan minima 165 dan yang CW 155 kemudian tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba bersedia mengabdi di DKI Jakarta kemudian ini ya yang perlu diperhatikan polisi Pramabraja bersedia apabila telah dinyatakan lulus dengan tahap akhir telah menjadi CPNS untuk mengabdi sebagai polisi Pramabraja tidak mengajukan pindah atau mutasi paling singkat selama 10 tahun sejak menjadi PNS gitu ya teman-teman ya kemudian bersedia menerima sanksi apabila teman-teman lolos SKD dan SKP kemudian di tahap pemberkasan teman-teman mengundurkan diri jadi siap menerima sanksinya oke itu saja teman-teman nanti akan saya lampirkan file-file mengenai rekrutan CPNS di DKI Jakarta untuk formasi Pamong Praja atau Satpol PP semoga bermanfaat jadi jelas ya teman-teman tadi sudah saya jawab ya mengenai apakah harus menggunakan TOEFL untuk lulusan SMA tidak menggunakan TOEFL sesuai dengan edaran yang di edarkan oleh BKD Pemprov DKI Jakarta nah kemudian ada apa saja persyaratan yang teman-teman perlu garis bawah ya yang tujuh ini jadi teman-teman sudah jelas polisi Mampraja tinggi untuk pria 165 yang cewek 155 kemudian tidak boleh mutasi minimal 10 tahun ya teman-teman harus diperhatikan ya itu saja dari saya semoga bermanfaat kalau ada pertanyaan silakan diketik di kolom komentar semoga teman-teman lolos tahun ini dan dibaca dan diteriti lagi sebelum teman-teman mendaftar kemudian saran saya teman-teman kemudian baca atau gali informasi yang teman-teman akan daftar kemudian persiapan materi dan fisik supaya teman-teman lolos di CPNS 2021 selamat semoga sukses wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ganteng doang nonton kagak di subscribe canda subscribe sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax